Namanya siapa namanya? Itu siapa? Sana! Sana! Hantu Kuyang menjadi topik pembicaraan warga kota tepian di Jagadmaya pada Senin 7 Oktober 2019. Kehebohan ini terjadi usai seorang warganet mengunggah postingan ke salah satu grup Facebook meminta bantuan untuk menangkap hantu berwujud kepala terbang itu. Ghazali Rahman Syukur, warga Gang 2 Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Karang Asam Ilir mengungkapkan teror hantu yang diidentikan kepala wanita berambut panjang dengan isi organ menjuntai ke bawah tersebut sudah berlangsung selama satu bulan. Sebelum viral limede sosial, warga sudah digegerkan penampakan hantu tanpa badan sekitar pukul 9 malam di salah satu rumah warga. Jali yang saat itu baru pulang memancing di laut pun akhirnya ikut berjaga. Saat melakukan penjagaan, Jali melihat ada sosok wanita yang mengintip dari atas loteng rumah warga tersebut. Walau sulit buktikan keberadaannya, Jali mengaku bukan hanya dirinya yang melihat sosok hantu tersebut. Pengakuan itu dibenarkan oleh warga lainnya. Hai guys, ini Momo dan selamat datang kembali di Momo Horror. Momo Horror. Salam dulu buat teman-teman yang ada di Malaysia, Katang, Banjarmasin, di Jawa Timur. Terima kasih sudah mampir ke channelku. Aku sebenarnya senang benar bubuk-bukian sudah mensupport dengan mensubscribe channel ini. Dan hal yang paling menyenangkan ketika membaca komen-komen dari kalian semuanya. Insya Allah kalau bisa aku balas satu persatu. So guys, daripada intronya kelamaan, daripada nanti kalian boring, please stand by. 3, 2, 1, action. Pertamanya, kalau kalian mau tahu kronologi awalnya, kita mulai dari Instagramnya Ayuwir Dianti. Ayuwir Dianti ini mempost kronologi awal di Instagramnya. Gara-gara komen di Instagram Marinda Etam, banyak yang DM mau tanya kronologi sama minta video kuyang. Yang tanya, betulkah itu kuyang? Iya, betul. Bukan hoax. Dan buat video real, kuyangnya nggak ada ya. Karena 2 kali tangkap, 2 kali lepas. Yang kedua sudah dapat rambutnya, dibaca ya Allah wakbar, ditarik, warga tapi lepas lagi nanti. Aku mau tunjukin ke kalian video di saat dimana warga lagi berburu dan menarik rambut kuyang tadi. Kronologinya jadi di gang 2 selamat, Riyadi ini ada orang hamil, betujuh. Salah satunya melahirkan kemarin dan malam tadi. Suaminya mau ngubur tembuni karena orang pendatang dan disini ngontrak di bawah lah tembuninya. Mau tanya orang sekitar sebelah rumah. Tanah siap mau minta ejin ngubur tembuni. Rupanya dia nih nggak tahu ada kuyang berkeliaran beberapa minggu ini. Kasian mana nggak ada keluarganya disini. Mana anak pertama jadi kurang ngerti dan bingung. Nah disitu kuyang keluar dan seliwani keluar sangking hausnya. Sudah berapa minggu kadang dapat caranya. Ada yang melihat nah dipukul pakai sapu lidi, jatuh sudah di lantai, terbang lagi tapi nggak tinggi. Ada lagi yang melihat asli dikejar warga pakai sapu, pakai mandau, pakai kayu dan lain-lain sampai subuh tapi belum ketemu. Sangking itu artinya sangat, berarti dia tuh sudah sangat haus. Jadi dia berani keluar di pukul 10 malam itu sudah mungkin karena kepepet atau gimana ya guys. Aku nggak tahu juga. Terus ada orang yang dirasuki dia ngaku orang yang lima selama triadi. Kuyangnya nangis kuyuh hanjar dikapungi warga karena kalau masuk ke badannya ini betulan semuanya warga dengar soalnya bukan 1-2 orang. Jadi si kuyang ini kecapean dikejar sama warga sehingga dia ini mau balik ke badannya lagi tuh nggak bisa. Nah ini video di mana si kuyang tadi sebenarnya dapet sih rambutnya waktu ditarik gitu. Jadi warga ini sempat meneriakan takbir Allah wakbar, Allah wakbar. Tapi ternyata lepas kuyang tadi terbang. Kalau kalian mau tahu ini lokasinya disini, nanti aku tunjukin fotonya di bawah. Nah jadi kenapa dia lari di pohon-pohon pisang disini? Karena di pohon pisang ini ada pos ronda yang dimana disitu tanah kosong. Di sebelahnya pun ada rumah kosong. Soalnya apa itu guys? Kita lanjut videonya. Nah jadi ini di posisi terakhir di arah sini terlihat di bawah pisang. Kalian bisa lihat banyak dikepungi bukuan kampung sini. Kalau kalian lihat video pertama kali aku upload di Youtube ya menayangkan rekaman CCTV. Yang dimana sosok kuyang tadi bisa terekam dan aku sudah tandain. Nah kenapa ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bilang kalau itu cuma omong kosong. Ya kelihatan itu cuma kucing. Video dari CCTV yang berapa sih CCTV kapasitasnya cuma 30 fps ya. Kalau misalnya di slow motion atau di zoom pasti akan berbayang. Tapi dibuktikan oleh warga yang memang benar-benar melihat kejadian tersebut. Melihat langsung wajah asli si kuyang tadi. Ini di kolong. Pas terubah hadapan sama-sama kayaknya. Pokoknya tuh lumayan. Kalian di luarkan. Salun sih, yuk. Soalnya riang. Nah warga itu sendiri pun bilang kalau wajah kuyang itu pucat sekali. Tadi yang ngeliat terakhir itu bilang muka aku pucat betul sudah mukanya. Nggak bisa jauh dia lari. Sama seperti apa yang aku tampilin video yang awal. Yang pertama di part 1 di kuyang tadi. Dan satu lagi membuktikan bahwa memang kuyang itu sudah pucat sekali wajahnya ketika diburu sama warga. Dan dia pun terbangnya tidak terlalu tinggi. Tadi itu sempat keluar dari pohon pisang ini. Baru terbang. Tapi terbangnya dari sini aja. Bisa lagi yang sakitannya. Iya. Soalnya pucat betul. Iya kah? Pucat. Nah bubuan sama rinda etam ini juga mengupload foto. Di mana warga kampung dari Selamat Riyadi Gangguan ini mengadakan doa bersama atas terjadinya teror kuyang beberapa hari ini. Jadi ini membuktikan bahwa mereka itu memang kayaknya sudah resah terganggu dengan keadaan teror-teror kuyang tadi. Nah ini tau lah Pian. Sedang berlangsung upaya penangkapan makhluk diduga kuyang di kaosan Jalan Selamat Riyadi Gangguan. Warga situ sibuk mencari di bawah kolong sama orang. Yang di sebelahnya ini adalah di mana warga-warga pada mencari si kuyang tadi yang terlihat masuk ke bawah kolong. Dan ada sekumpulan warga ada salah satu youtuber gak membahas tentang masalah kuyang ini mengenai bahwa kuyangnya telah tertangkap. Buka jalan, buka jalan, buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Mana? Jalan panggung siapa? Sampai jumpa Video barusan tadi bahwa disitu dijelaskan bahwa Berapa warga yang melihat kuyang tadi masuk ke bawah kolong rumah Terus mereka mencari yang tidak lama ada satu orang perempuan Yang keserupan disitu bukan kuyang yang ditangkap Tapi orang yang keserupan kata orang sini itu lemah bulu Sempat ditanya sama warga situ ya Ditanya namanya terus alamatnya dimana Terus itu dia sempat nangis Dia cerita bahwa kalau dia itu gak bisa balik ke badannya Karena keuyuhan, dikejar-kejar, diburu-buru warga kampung situ Maksudnya kecapean gitu dikejar-kejar sama warga kampung Jadi ada salah satu yang mengatakan bahwa itu adalah kuyang itu gak benar Itu hoax, itu cuma orang keserupan Sudah tertangkap atau belum Sampai sekarang belum Kalian bisa tulis di komen di bawah teori-teori kalian Tentang mengenai kuyang yang lagi viral ini Dan orang yang kelasukan tadi maksudnya apa Oh iya satu lagi guys Nah jadi kalau kalian penasaran sama kuyang Jadi aku mau tunjukin satu video yang Biar penasaran kalian hilang lah Salah satu youtuber yang memang dia ekstrim juga Sampai jumpa 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 Sampai jumpa